SR alias Yuyu bersama kedua anak kandungnya RG dan RD tersangka pembunuhan dan pemerkosaan terhadap NP, bocah perempuan yang mayatnya dibuang di sungai dikenal warga sebagai sosok tertutup SR jarang keluar rumah untuk berinteraksi dengan tetangga lainnya selain itu korban NP juga dilarang main di luar rumah oleh ibu angkatnya tersebut inilah rumah kontrakan SR tersangka pembunuhan NP yang mayatnya dibuang di sungai Cimandiri setelah diperkosa oleh kedua anak kandungnya RD dan RG rumah bercat hijau tersebut tampak sepi garis polisi masih melintang di rumah kontrakan yang menjadi tempat terjadinya pembunuhan dan pemerkosaan terhadap NP ketiga penghuninya kini harus mendekam di tahanan Selma Polres Sukabumi Kota menurut ketua RT setempat ketiga tersangka sudah dua tahun tinggal di rumah kontrakan di kampung Bojongloa kecamatan Lembur situ kota Sukabumi selama itu SR tinggal bersama kedua anak kandungnya dan korban sementara suaminya jarang pulang karena bekerja selain itu selama ini SR sering melakukan penganyayaan terhadap korban bahkan warga mengetahui adanya penganyayaan terhadap korban dan warga sempat melaporkan ke polisi namun selesai dengan membuat perjanjian yang dilakukan ibu angkat korban selain itu kepada tetangga pun keluarga tersebut tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga lainnya sempat ngelaporin gitu kan terus sebelumnya juga pernah bikin perjanjian di Kapolsek bikin surat penganyayaan karena waktu itu anak tersebut sempat meninggalkan rumah kini rumah tersebut menjadi tontonan warga yang penasaran dengan tempat kejadian pembunuhan dan pemerkosaan itu bahkan warga kesal dengan perilaku bejat satu keluarga tersebut Budi Setiawan, Bandung TV